Arkadaşlar, merhaba! bahasa-basi terlalu panjang, kita langsung aja ke budaya yang pertama. Jadi di Turki selama Ramadan, itu ada budaya namanya Dishkirase. Ini budayanya udah ada semenjak zaman Ottoman. Aku nggak tahu ya sekarang apakah masih ada orang yang melakukan budaya ini atau tidak. Jadi dulu di zaman Ottoman, waktu bulan Ramadan itu orang-orang miskin, itu mereka diundang buat datang ke rumah orang kaya. Nah jadi di rumah orang kaya itu udah ada hidangan yang siap saji di atas minja. Dan seorang kaya ini, itu mereka membuka pintu rumah mereka untuk siapa saja yang mau datang ke sana gitu. Jadi semua orang yang mau datang ke sana itu dibolehin dan pastinya boleh makan hidangan yang ada di atas meja itu. Wah gimana nih teman-teman semua. Bayangin nih ada rumah orang kaya dan dia menyediain misalnya kayak kebab, habis itu makanan-makanan kayak nasi kebuli yang mahal-mahal pokoknya. Terus dia bilang, kalian bisa datang ke sini, kalian bisa datang ke sini. Gimana nih, pokok misalnya aku sih kayaknya bakalan bawa teper yang ukuran dide, habis itu aku langsung colong makanannya, habis itu aku langsung kabur. Gila itu mah nggak ada ahlak sih guys. Nggak nggak canda. Intinya, budaya ini tuh memberitahu ke kita bahwa orang-orang kaya di zaman dulu, di zaman toman itu, mereka itu orang-orang yang dermawan gitu ya. Nah, bukan cuma makanan doang nih teman-teman semua. Orang-orang kaya itu mereka menghadiahkan koin emas, koin perah, habis itu juga ada tas-tas kayak beludru gitu. Nah itu semuanya dihadiahin ke orang-orang miskin kayak gitu. Nah, tujuan dari orang kaya ini berbagi, karena mereka ingin mendapatkan doa kebaikan dari orang-orang miskin itu. Aku salut banget sih sama budaya ini. Dan menurutku ya kalau misalnya semua orang kaya sedermawan kayak gini nih, wah kayaknya orang miskin bakalan makmur banget sih. Nah itu namanya budaya dish, apa sih namanya tadi? Nah itu namanya budaya dish kirase. Dan terus juga ada nih teman-teman budaya namanya zimem defteri. Nah jadi di bulan Ramadan, selain orang kaya itu ngasih makanan ke orang miskin, orang-orang kaya ini juga datang ke toko-toko, ke rumah-rumah warga, habis itu mereka menanyakan apakah ada utang mereka yang belum terlunaskan kayak gitu. Dan si orang kaya ini mereka itu membantu orang-orang yang tidak mereka kenal kayak gitu ya. Sehingga utang-utang yang dimiliki sama orang-orang ini itu dilunasin semuanya tuh sama orang kaya. Wah gila nih kalau misalnya ada orang kaya yang sedermawan ini dijamin, debt collector langsung nganggur guys. Iya lah karena orang-orang yang punya utang itu dilunasin semua. Wah keren keren keren. Nah teman-teman semua, sebenarnya budaya berbagi di Turki itu masih lengket banget ya. Meskipun Turki udah gak berbentuk Kesultanan Otoma lagi, meskipun Turki udah menjadi republik modern, tapi yang aku lihat di sini, masyarakat-masyarakat di sini tuh masih melekat dengan istilah dermawannya gitu. Nah salah satu contohnya, kita di sini nih yang masuk asing dapet bingkisan Ramadan guys. Alhamdulillah guys, berkah Ramadan. Kita dapet bingkisan dari semacam yesan gitu ya yang ada di konya. Dan ini gila gede banget guys. Ini ada banyak macem bahan pokok makanan yang kita dapet. Ada, mungkin ini teh ya, no on. Wow. Guys BTW, ini berasnya beras mahal guys. Ini ada zaitun guys. Ini kok aneh ya, ini tempatnya gambaran keju tapi dalamnya zaitun. Selai bunga mawar. Jadi dalamnya tuh kayak gini guys. Mungkin ini ada putih-putih bunganya ya dalamnya ya. Gue juga kurang ngerti sih konsepnya gimana, tapi ini tuh rasa-rasa kayak madu gitu loh guys. Kita dapet minyak guys. Abis itu ada, wow ada keju guys. Makanan mahal. Terus ini ada apa nih? Wih ada korba. Ini ada kacang-kacangan. Ada, oh ini ada ayam nih. Wih ada daging woy. Wih daging apa nih? Wih daging sapi woy. Wih daging sapi woy. Wih langsung-langsung nih langsung. Tarong glukas, tarong glukas. Jangan biar gitu kokA, lu keleter banget kita miskin ini tuh. Apa ya? Ini lah dia guys, jadi... Rezeki 1 day 1 2 Alhamdulillah ya guys, semoga orang-orang yang memberikan kita makanan ini diberikan pahala dibalas kebaikannya. Amin. Selanjutnya nih, ada juga budaya namanya Nahdeh teri. Nah jadi dulu di zaman Ottoman itu sebelum bulan Ramadan Pemerintah di zaman Ottoman itu mereka menurunkan standar harga bahan pokok makanan Dan mereka menetapkan harga ini di bawah harga normal Jadi kayak jatuhnya kayak diskon massal gitu ya Dan ini diterapkan ke seluruh penjuru negeri Ottoman Karena ini dari pemerintahan Ottoman yang langsung yang ngasih tau kalau misalnya harganya itu segini Kayak misalnya roti, susu gitu ya, harga tepung, itu mereka turunin harganya Gimana ya kalau misalnya budaya ini ada di Indonesia guys? Wah gila, kayaknya Alfamart, Indomart itu langsung habis stoknya guys Market-market langsung diserbu nih sama mama nih Oke, ini yang paling ekstrim ya, budaya yang paling ekstrim menurutku nih Ada namanya budaya Iftar Topu Nah jadi dulu di zaman Ottoman itu karena kan belum ada mik buat memandangin azan ya Buat ngasih tau masyarakat kalau misalnya waktu buka puasa itu udah tiba Mereka meledakan meriam dari atas bukit kayak gitu guys Wah gila nih, serasa perang nih guys Padahal cuma ngasih tau buka puasa doang kan Karena mungkin suara adakan ini bisa menjangkau tempat yang lebih luas lagi ya Lebih dari sekedar suara teriakan azan kayak gitu Ini kalau misalnya kalian mau lihat ya, cuplikan videonya yang kayak begini Nah guys, sebenarnya sekarang budaya ini itu udah hampir punah ya Karena sekarang udah ada mikrofon Dan yang melakukan budaya ini itu cuma ada di beberapa tempat doang gitu ya Kayak di provinsi Hatay yang ada di sono-sononya Turki gitu Sono-sononya Yang ada di deket Surya guys Ya pokoknya yang kayak pedesan-pedesan gitu Mereka masih melakuin budaya ini ya Cuma sekarang gak pake meriam Tapi mereka pake petasan gitu guys Jadi kayak tahun baruan gitu loh yang meledak Nah itu mereka kayak begitu guys Nah teman-teman semua Kalau misalnya di Indonesia Ramadan itu kan identik sama Apa sih buka puasa kita Pake kolok gitu ya Terus pake gorengan dan yang lain Apa sih aku lupa ya Makanan khas Indonesia setiap kali buka Ya Allah Kalian tulis di komen dong guys Nah di Turki juga ada nih Makanan khas buat buka puasa selama Ramadan Dan ini cuma ada di bulan rumah denong ya guys Namanya gulaj tatlese Dan sore ini aku bakalan buat gulaj tatlese Oke guys jadi buat gulaj ini Aku udah beli susu 1 liter Terus ini ada pistachio yang udah jadi bubuk Ini aku beli sekitar 5 lira atau 10 ribuan Dan ini ada kacang tanah yang udah aku tumbuk barusan Ini kulit gulajnya Wah gila nih guys Ini dari cover kulitnya aja nih Kita bisa lihat ya disini Dari tahun 1851 Gila ini barusan kake moyang guys Lihat nih ya disini ditulis Ini adalah kakekku Weh Shafet Effendi Dan ini adalah buyutku Abdullah Effendi Sementer tahun 1881 Sampai ditulis sejarahnya guys Wah gila sih Gila 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 Oke guys jadi pertama-tama nih Ini susu hati gitu guys Dan disini aku punya Gula ya Gula pasir Karena ini kan manisan Turki ya guys Dan manisan Turki itu Terkenal banget sama Manisnya tuh yang manis 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 banget gitu Pokoknya manisnya Wah Kayak Aku gitu Hahaha Apaan sih Oke guys jadi disini Menurut resepnya Jadi nanti kita bakalan pake 3 gelas Gula pasir Wah gila Langsung diabetes guys Auto diabetes Nah oke guys BTW ini tadi gula yang udah aku campurin Dan ini aku masukin lagi susu guys Guys kalau kalian lihat di dalamnya Ini kayak kulit untia gitu guys Tapi warnanya putih Terus di setiap lapisannya tuh Harus kita kasih susu guys Oke sekarang kita masukin kacangnya Oke guys ini kalau misalnya kalian lihat ya Gulashnya tuh udah terendam sama susu guys Sekarang step terakhir Aku bakalan masukin pistasio nya Wah Hijau-hijau gimana gitu ya Hijau nya kayak pewarna baju guys Ini kacang asli apa kacang pewarna ya Oke guys Jadinya kayak begini guys Dan sekarang aku bakalan naro ini ke dalam kulkas ya guys Oke kita cobain ya guys Gimana gimana bro Ini udah bosen Tapi rasanya rasa-rasa turki gitu gak Harus Rasa turki ya Oke Sekarang selesai makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Teksturnya gimana? Terur teksturnya gimana? Lembut Kelembapannya Ini Wah Gak apa sih Manisnya tuh gila Pas banget Masa pustuknya ini pistachio nya Sama kacau nya Kacau-kacau Jadi bukan sama dia yang menyatu Oke guys ini kita cobain guys Tapi rasa-rasa kacang tanahnya Masa kerasa ya Tapi yang kuasnya ini loh ya Dingin, manis Cocok-cok pake gula gitu Smooth Oke guys Pokoknya video buat hari ini segitu dulu ya Semoga temen-temen semua Dapat informasi tambahan Dapat ulasan baru Dengan video ini Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat share Jangan lupa juga buat ngedukung aku Dengan subscribe Like Dan komen di video ini ya Oke guys See you in the next video And if always Guru Shuru Terima kasih telah menonton!